Ya kami lanjutkan saudara pasca apa yang terjadi selama dua hari penyanderaan atau aksi kerusuhan di Rutan Cabang Salemba di Kelapa II Makobrimob Depok saudara. Mas Rituan masih bergabung bersama kita Ibu Utami Dirjen Lapas Kemenkumham. Jadi Anda ingin menyatakan dari apa yang ingin Anda tanyakan tadi ke Ibu Utami, kalau masih dalam kasusnya dilakukan di persidangan sedang berlangsung, mungkin adalah titipan begitu. Nah itu mungkin untuk mobilitas, kemudahannya dan lain-lain bisa dititipkan di Rutan Cabang Salemba di Makobrimob. Tapi setelah difonis dan menjadi narapidana seharusnya dipindahkan, Anda ingin mengatakan itu ya? Ya idealnya begitu Mas Bayu, idealnya memang dipindahkan ke Lapas, kalau memang dalam sisi tadi Ibu Utami sudah menyampaikan clusteringnya, kalau memang dia ideolog, dia ini perekrut, harus dipindahkan dan dipisahkan dari komunitas atau kelompoknya, supaya kemudian ini tidak menjadi ladang untuk ideologisasi ulang. Karena seringkali kita, bahkan yang kemarin pun, gadget, handphone juga bisa masuk ke dalam. Bahkan ada live Instagram, kita bisa melihat pelakunya terluka, bisa melihat dukungan-dukungan dari kelompok mereka di luar sana. Ini yang saya kira sungguh sangat memprihatinkan dan jangan sampai memang terjadi lagi. Oke, ini masukan Ibu Utami, mudah-mudahan ini begitu diperhatikan ya Ibu ya, dan menjadi bagian dari keseriusan kita saling mengingatkan Ibu Utami. Iya, iya Mas Bayu. Jadi yang di Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih, kebetulan sudah menerapkan satu orang dalam satu sel, dengan pengamatan oleh para pamong yang sudah dilatih, dan sekali lagi memang karena tergolong hairis, kami melakukan pendekatannya memang ekstra hati-hati, dan hampir semua yang ada di sana kita sudah menerapkan IT. Dan kebetulan ini memang baru selesai untuk di dua lapas ini, menyusul lapas di Gunung Sindur. Jadi secara perlahan, pemerintah telah melengkapi, dan ada satu lapas di Nusakan Bangan juga, yang sekarang dalam penyelesaian, itu nanti khusus untuk mereka yang tergolong hairis dengan kapasitas 500 orang. Dilengkapi dengan teknologi tinggi, sehingga memudahkan kita untuk monitor mereka selama 24 jam. Harapan kita memang pada saat mereka disatukan dalam tanda petik dalam satu lapas, tapi tidak bisa komunikasi antara satu dan yang lainnya. Dan bersama tentunya ini penanganannya tidak bisa oleh kami sendiri, karena selama ini pun kami bekerja sama dengan Densus 88, dengan BNPT, kemudian juga dengan Akademisi dari Universitas Indonesia, yang bisa membantu untuk menyusun instrumen sekaligus melakukan pembinaan terhadap mereka, yang ideolog maupun mereka yang sudah kategori kuning, itu sudah mulai kooperatif, dan terlebih lagi yang betul-betul sudah mengakui bahwa mereka salah, itu ada. Mereka yang tergolong seperti itu, yang kemarin dari Mako Brimob kita tempatkan di lapas besi. Lapas besi ini lapas yang tingkat pengamanannya lebih rendah dibanding yang di batu maupun di pasir putih. Nah, Mas Ridwan dan juga Ibu Utami, hari ini Harian Kompas juga menurunkan tulisan pendekatan lunak atau soft approach dari kepolisian, itu pisau bermata dua bagi polisi, Mas Ridwan. Masyarakat kemudian bisa melihat bahwa selama ini memang pendekatan soft approach ini betul-betul dilakukan oleh kepolisian dalam rangka untuk mencari informasi secara lebih terdalam, menggalinya, dan menghindari tekanan dari melanggar HAM tampaknya. Nah, tapi ini bermata dua menurut tulisan dari Sari Febriani ini. Anda setuju mengenai hal ini? Ya, Mbak Sari, ini kan master di bidang terorisme juga. Dan beliau juga sangat memahami karena lama sekali mendalami tentang terorisme. Saya kira saya setuju sekali. Dan memang soft approach yang dilakukan selama ini tidak sekedar hanya untuk menghindari tudingan melanggar HAM. Tetapi juga tadi, Mas Bayu, kita menghadapi satu kelompok yang melakukan kejahatan itu berdasarkan ideologi yang diyakini. Kejahatan itu baru bisa dihentikan ketika ideologinya ini berubah. Ketika vola fikir mereka berubah. Tidak bisa kemudian dihentikan dengan paksaan, koersen. Di penjara, di tekan, begitu tidak bisa. Kalau itu yang dilakukan, justru ideologinya makin mengental. Mereka merasa dizolimi, mereka merasa ditekan, makin kuat. Tetapi kemudian dicari sisi humanisnya. Nah, ironisnya, Mas Bayu, Kapolri pada saat kejadian itu, beliau sedang mendapatkan kesempatan untuk bicara tentang soft approach metodologi di Jordania. Memang sering menjadi, mungkin dipelajari juga oleh banyak negara apa yang dilakukan selama ini oleh kepolisian. Tetapi ternyata dalam dua hari kemarin, ini tampaknya kemudian sebutlah, dipertanyakan kemudian, pendekatan soft approach ini. Sementara tulisan ini juga menambahkan bahwa Amerika saja hanya mengurangi ketika melakukan interogasi. Yang lain-lainnya, mereka high risk dan maximum security-nya tidak ada yang dikurangi. Kalau bicara Timur Tengah, lebih lagi, Mas. Kalau kita bicara Arab Saudi misalnya, mereka sangat-sangat pendekatan keras terhadap orang yang dituduh sebagai teroris. Sangat keras. Nah, apakah kemudian Indonesia perlu memikirkan lagi kita ini sudah saatnya misalnya mengurangi soft approach atau bagaimana? Ini tentu perlu banyak sekali diskusi dan berbagai instansi. Ya, berkaitan dengan ini Ibu Utami, sekali lagi memang ini baru kemarin terjadi dan mendekati ke depan. Ini akan ada pembicaraan mengenai ini. Karena Presiden juga sudah sangat tegas dan media banyak mendukung ini. Bahwa negara harus tegas terhadap aksi terorisme dan juga para pelakunya. Di Nusa Kambangan, hal ini akan berbeda dari apa yang kita bayangkan, Ibu Utami, bahwa ini betul-betul mereka akan sulit untuk berkelompok dan lain-lain begitu, Ibu Utami? Faktanya seperti itu sekarang ini. Jadi mereka betul-betul dalam satu blok, satu kamar, satu orang, tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Kami pun selaku pamong itu melakukan pendekatannya ada waktu, ada standar operasional prosedur yang sangat ketat, kemudian juga kapan mereka boleh berangin-angin pun ini sudah ada jadwalnya, makan mereka juga diantar dengan seragam khusus yang dipergunakan oleh para pamong. Jadi pendekatan-pendekatan selain penegakan hukum, kami juga tetap ada perlindungan HAM-nya. Sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ritwan, koordinasi dengan berbagai pihak, dunia pendidikan, dunia akademisi pun kita sertakan untuk menyusun instrumen yang paling mungkin untuk melakukan pembinaan terhadap mereka dengan kasus teroris ini. Tentunya BNPT, kemudian Densus, TNI Polri yang membantu kita di dalam melakukan pengamanan dan juga pembinaan terhadap mereka ini terus dilakukan. Penguatan koordinasi penting buat kami, sehingga satu hari memang ketemu formulasi yang pas untuk mereka. Dan harapan kami dengan penempatan one man, one cell, dengan instrumen yang ketat terkait dengan perubahan kelakuan mereka dari yang high risk nanti kita tempatkan di maximum security setelah melalui proses, kemudian kita baru masukkan medium dan seterusnya. Ini langkah-langkah yang sudah diterapkan di lapas pasir putih dan kemudian kita jalankan di lapas batu. Sebagai mana kita ketahui sebenarnya lapas batu ini untuk mereka yang high risk bandar dan pengedar. Tapi karena kebutuhan, maka kedua lapas high risk di dosa kambangan ini kita pergunakan untuk mereka. Gitu Mas Bayu. Ya, Bu Utami, sedikit Bu terakhir dari Ibu. Apakah kita masih akan mempertimbangkan soal hak azasi manusia atau bagaimana kemudian ini bisa berada di tengah-tengah sehingga kita tidak juga kemudian mengalami hal seperti dua hari kemarin di Rutan Cabang Salemba? Hak azasi manusia, Bu Utami. Prinsipnya apapun nanti yang menjadi keputusan pemerintah itu yang akan kami jalankan di lapangan. Jadi tentu tidak jalan sendiri, ini ada analisis, kemudian nanti akan ada keputusan seperti apa kita memperlakukan mereka. Dan kami sebagai pelaksanaan. Pak masyarakat akan menjalankan ini semua. Baik. Ibu Utami, terima kasih sudah bergabung bersama kami secara langsung melalui satelit dari Kementerian Hukum dan HAM. Selamat bertugas, Ibu. Kita doakan yang terbaik untuk penanganan ini ke depan karena memang negara harus tegas. Mas Hiduan, bagaimana ini kemudian sebagai bagian akhir masyarakat harus melihat peristiwa dua hari kemarin para napi teroris sempat melakukan live tweet lah dan segala macam. Masyarakat sudah melihat sesuatu di sana. Apa yang perlu diingat oleh masyarakat dari peristiwa dua hari kemarin? Kita kehilangan lima anggota kepolisian terbaik kita. Saya kira yang pertama kali harus kita sama-sama, Mas Bayu, tegaskan bahwa Polri itu tidak bersalah dalam konteks itu. lima anggota yang gugur itu, mereka tidak bersalah apa-apa. Ini penting ya, karena beberapa di media sosial ini sudah mulai muncul. Jangan-jangan ini cuma drama, jangan-jangan ini cuma rekayasa. Pengalikan isu dan lain-lain dari kursi yang naik. Itu nuraninya di mana yang bilang begitu? Ini ada korban, kemarin almarhum Ibtu Ros itu kemudian istrinya melahirkan anak laki-laki yang tidak pernah melihat ayahnya. Ini kan sesuatu yang sangat miris ya, kalau kemudian dibilang ini hanya skenario atau drama. Saya kira cukup lima tadi, terakhir saja. Dan setelah ini, marilah. Presiden kan sudah minta bahwa semua aparat, semua instansi harus tindak tegas. Harus tidak ada toleransi terhadap tindakan terorisme dan aksi-aksi yang mengganggu negara. Nah ini kemudian harus segera di-follow up cepat. Jangan sampai kemudian sekarang ini memanas, lalu ketika kondisinya sudah berangsur normal, kembali normal. Jangan sampai terjadi lagi. Ini yang harus kita garisbawahi. Kita adalah negara salah satu yang beberapa kali mengalami aksi terorisme, tapi jangan kemudian kita seperti tidak belajar dari setiap peristiwa tersebut. Terutama jangan sampai lima bayangkara yang gugur itu sia-sia. Harus ada pelajaran dari situ, sehingga tidak ada lagi kondisi di mana api teroris bisa melakukan serangan. Dan bagi masyarakat, kebanyakan di Indonesia tentu kita mengapresiasi dukungan terhadap Polri dengan hashtag kami bersama Polri. Mereka harus ingat, aksi terorisme di NKRI adalah sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan, bukan sebuah kemuliaan. Itu sebuah kejahatan. Kalau versi mereka ini jihad, versi mereka ini kemuliaan, tidak. Itu kejahatan. Kejahatan yang mereka labeli dengan ideologi yang salah. Ya, baik. Mas Yudwan, terima kasih. Biasa analisa Anda mengenai apa yang terjadi di negara kita. Mudah-mudahan selalu yang terbaik bagi NKRI. Terima kasih. Dan kita akan jumpa lagi untuk kesempatan.